kita lanjutkan ini pertemuan ke-13 kita akan membahas materi tentang sorting jadi sort kata dasarnya itu sort sorting, jadi pengurutan dengan topik bubble sort dan selection sort jadi sebenarnya ada beberapa algoritma yang kita bisa gunakan untuk proses pengurutan jadi ada bubble sort sampai dengan quick sort bahkan ada lagi sort-sort yang lain cuman yang paling atau yang sering dikenal itu adalah beberapa yang ada di slide ini dari 6 yang ada di slide ini, kita akan membahas cuma 3 nanti kalau bahas semuanya tidak cukup jadi bubble sort, kemudian selection sort, sama insert insert sort kalau insert sort, kita akan bahas pekan depan, dimana yang terakhir digabung dengan searching pencarian kita lihat dulu ya konsep dasar dari sort jadi sorting itu kata dasarnya itu sort ya, urut nah, berarti kalau sorting itu pengurutan nah, kalau sorted itu sudah urut ya, terpurut berarti sudah urut nah, jadi di dalam kehidupan sehari-hari anda atau kita semua sering ini istilahnya mengalami atau menggunakan sesuatu data atau apapun itu dalam kondisi terurut misalnya yang paling dekat itu adalah kontak person yang ada di dalam telepon kita ya, jadi biasanya itu sudah otomatis terus terurut dari kecil ke besar misalkan kalau kita ingin cari kontak teman kita namanya Adi misalnya baik tinggal cari di bagian A ya kemudian kamus kamus juga sudah urut berdasarkan indeks seperti nomor telepon ya ada indeks A, B, C dan seterusnya kemudian kita lihat juga bagi anda yang sering mengecek rekening tabungan ya, mutasi rekening tabungannya misalnya saya ingin tahu 3 bulan terakhir itu bagaimana perjalanan atau isi rekening saya misalnya rekening kita nah, kita cek mutasinya pasti urut kalau misalkan kita mau cek bulan November dari tanggal 1, 2, sampai selanjutnya itu urut itu ya tidak mungkin itu muncul aca jadi pasti urut nah, sekarang kita bisa bayangkan bagaimana jika suatu data itu disajikan dalam kondisi tidak urut pasti nanti akan banyak masalah ya kita akan susah untuk mencarinya kemudian butuh waktu lama dan sebagainya sehingga konsep sotet ini apalagi anda sebagai perekam medis kan gitu nah, nanti bagaimana nanti mengurutkan data pasien di dalam suatu rak menyimpan data pasien itu secara urut menggunakan konsep algoritma misalnya nah, misalkan jika nanti pasien yang awalnya A nah, berarti nanti simpan di rak A ya pasien yang B itu B jadi nanti raknya dikasih nama nah, jadi bisa diterapkan seperti itu atau nanti anda bisa menggunakan algoritma yang lain ya kita menggunakan algoritma nah ini kan nanti diperlukan kalau yang dalam rilnya kan tidak ada biasanya yang kecerapan itu ya alami kan nah, ini awalannya A taruh di rak A dan sebagainya yang paling jelas paling enggak konsep pengurutan seperti itu ya jadi fungsinya dalam kehidupan sehari-hari itu penting memudahkan kita nah, sekarang kita lihat dulu yang pertama yang bubble shot jadi bubble ada enggak yang pernah mendengar kata bubble atau baru pertama kali ini pernah enggak mendengar kata bubble atau pernah makan mungkin atau pernah tahu atau pernah apa bubble masa enggak ada ini kelari yang dikelas B sama C itu malah ada yang bubble gum pak ada yang makan gitu apa itu bubble gum itu sejenis apa makanan atau apa per main karet pak makanan ya per main karet ya jadi ada makanan kan nah yang pernah makan per main bubble gimana apa yang Anda lakukan ketika makan per main bubble kalau saya enggak pernah masalahnya yang pengalaman makan per main bubble selain dikunyah diapain dibuat balon-balonan nah ini balon ini dibuat gelembung kan habis itu dimakan lagi kan buat gelembung lagi anda makan lagi gitu kalau bagi saya itu jorok iya mbak iya tadi itu kan sering anda main-mainkan kan kalau anak kecil makan per main bubble itu ditiup dibuat gelembung habis itu kempis lagi dipunya lagi buat gelembung lagi sampai berapa kali nah jadi konsep bubble juga sama seperti itu jadi gelembung jadi algoritma pengurutan dengan konsep bubble ini jadi kurang lebih juga seperti itu nah di sisi lain selain per main bubble jadi algoritma ini jadi selain gelembung secara umum selain gelembung secara umum ini terinspirasi oleh gelembung yang ada di permukaan air peradikan kita bubble kan gelembung kan gelembung itu bubble bisa gelembung nah tapi nanti untuk konsep algoritmanya ini menerapkan seperti busa dalam air ya yang sering nyuci misalkan nyuci anda bawa busa rendam-rendam pakaian misalkan pakaiannya dipisah dulu anda isi air dalam suatu bag kemudian anda taruh deterjen itu kan berbusa tuh nah biasanya ketika air itu berbusa busanya di atas airnya di bawah nah ketika anda angkat airnya kan misalkan anda angkat busa yang ada di air itu nah nanti kan ketika anda taruh di taman airnya akan turun tinggal sisa busanya aja gitu nah jadi ada konsep bahwa tidak mungkin bersatu antara busa dengan air gitu ya nah jadi ini menggunakan konsep gelombong atau busa dalam air ini ini digunakan oleh algoritma bubble shot ya dimana pada setiap iterasi gitu ya pada setiap looping pengulangan itu akan terjadi pembandingan elemen dengan elemen sebelahnya ya apa elemen itu busa dan air ya nah jika dia busa maka kita angkat diisi oleh air jadi akan ditukar seperti itu gitu ya nah sehingga nanti konsep inilah yang akan kita gunakan ketika menggunakan algoritma bubble shot ini ya nah jadi bayangkan saja jika kita mau mengurutkan dokumen ada dokumen kita nah jadi kalau dokumen itu misalnya ketemu air apa ketemu busa ya kita angkat gitu ya jadi kita buat dulu dia ini apa air airnya dulu yang di bawah gitu ya jadi soalnya kalau ketemu busa kita pisahkan air dulu gitu nah ini kalau di dunia nyata jadi kan kita bisa mengurutkan misalkan dari sekian berkas yang random yang pacak nah kita mau mengurutkan gitu oh ini ini awalnya M ini bukan A nah berarti kita pisahkan yang M kita mulai dulu yang A misalnya gitu ya setelah A aman urut baru ke yang B nah jika nanti ditumpukan dokumen itu berarti selain B kita akan pisahkan gitu ya nah jadi yang kita pisahkan itu ibaratnya sebagai busa ya sedangkan yang diam itu ibarat sebagai air oke pernah tidak Anda ini mengurutkan suatu dokumen yang acak atau misal pakaian gitu yang Anda mengisi lemarinya merapikan lemarinya gitu ya jadi nanti yang yang rak pakaian yang celana-celana sendiri yang baju-baju sendiri kain-kain sendiri gitu nah yang bahaya jika numpuk semuanya ya bayangkan jika nyampur kalau dicampur seperti itu kan nanti susah ketika mau dipakai kan pencariannya lama apalagi dokumen rekam nitis bisa dibayangkan ya jadi nah misalkan nanti Anda memisahkan berdasarkan penyakit kemudian abjet nama dan sebagainya itu nanti bergantung dari teknik Anda untuk mengurutkan ya nah jadi kalau bubble sword seperti itu ya nah jadi kita mengibaratkan elemen itu seperti busa dan air nah jadi jika ketemu busa yang busa naik yang air turun artinya nanti jika kita mau busa kita angkat busanya berarti tempat busa itu akan kosong diisi oleh air kita tuker tempatnya ya oke sekarang kita langsung bermain data misalnya sekarang kita punya array jadi karena ini kita bahas pengurutan tapi nanti pengurutan searching dan searching itu selalu bermain dengan larik lalu kita suka belajar larik ya array atau variable berindeks misalnya kita punya data spot ini ada array namanya A isinya 4 elemen ya misalnya indeksnya dari 1 2 3 4 indeks ke 1 disini 80 indeks ke 2 13 indeks ke 3 72 dan indeks ke 4 itu min 5 nah ini kan posisinya random nih ini kan acak nih tidak urut nah jadi di dalam konsep sorting itu ada 2 macam ya ada yang kita mengurutkan secara ascending ada yang secara descending nah ascending itu artinya urut dari kecil ke besar nah itu ascending misalkan begini kita mau mengurutkan dari abjad A sampai Z nah berarti itu ascending nah tapi kalau anda mau mengurutkan dari Z ke A itu namanya descending besar ke kecil nah sehingga nanti ketika anda melihat data spot ini harus dientukan dulu anda mau menggunakan model yang mana gitu kalau mau model yang ascending berarti nanti yang 80 itu harus diisi oleh min 5 ya berarti posisi indek ke 1 harus paling kecil disini kan indek ke 1 isinya 80 nah berarti kalau seperti ini nah berarti ini bukan descending atau bukan ascending gitu ya nah jadi nanti kalau kita mau ascending kita harus menempatkan elemen paling kecil itu di posisi paling kiri dan elemen paling besar itu paling kanan oke nah itu ascending kalau descending kebalikannya elemen paling besar sebelah kiri dan elemen paling kecil sebelah kanan kayak ini nih paling besar kan sebelah kiri nih 80 paling kanannya min 5 tapi tengah-tengahnya masih tidak urut nah tugas kita nanti mengurutkan oke sekarang kita lanjutkan ya kita akan membuat pengurutan oke anda perhatikan disana saya sudah buatkan tabel untuk memudahkan anda mempelajari algoritma pengurutannya baik sekarang kita lihat ini data awalnya ada 80 13 72 dan min 5 oke berarti rai A ini berisi 4 elemen nah misalnya setiap elemen ini dimulai dari indeks ke 1 karena default atau bawaan dari dari kalau di pengprogramannya kalau di pengprogramannya itu bawaannya itu adalah indeksnya 0 jadi rai itu indeksnya 0 bawaannya tapi kita bisa tentukan sendiri mulai dari 0 atau mulai dari 1 misalnya di slide ini setiap elemen ini elemen ke 4 elemen ini indeks awalnya dimulai dari 1 berarti indeks 1 80 indeks kedua 13 indeks ketiga 72 dan indeks ke 5 itu apa indeks ke 4 itu min 5 oke sekarang kita lihat langkah pertama nanti kita simpulkan di akhir bagaimana konsep dari algoritma bubble zone nanti untuk memudahkan anda bisa membuat tabel dengan format seperti ini ada indeks elemen yang dibandingkan kemudian apakah ditukar nah hasil sementaranya oke kita lihat langkah pertama misalnya sekarang kita mulai dari indeks ke 4 ya indeks ke 4 misalkan kita akan membandingkan indeks ke 4 indeks ke 4 itu kan min 5 ya nanti ini ceritanya ini kita kita mau mengurutkan kita mau mengurutkan data ini secara ascending tetapi kita mau mulai dari paling ujung kanan boleh gak mulai dari 80 boleh tapi di contoh ini menggunakan ujung paling kanan nanti habis ini saya akan contohkan dari ujung paling kiri sekarang kita lihat dulu ini dimulai dari ujung paling kanan yaitu indeks yang keempat oke sekarang kita lihat kita ambil satu nilai kita ambil satu indeks kemudian kita bandingkan dengan elemen sebelahnya tadi kan konsepnya bubble shot itu membandingkan elemen suatu elemen dengan elemen sebelahnya oke sekarang misalnya anda mulai dari elemen yang ujung paling kanan jadi di bubble shot ini harus kita mulai dari ujungnya entah ujung paling kiri atau ujung paling kanan oke gak bisa dari tengah-tengah nanti keputus jadi kalau bubble shot ini nanti bedanya dengan yang selection shot kalau yang bubble shot ini anda harus pilih mau dari ujung paling kiri atau ujung paling kanan kalau anda ambil dari ujung paling kanan nanti membandingkannya ke kiri kalau anda mengambilnya dari ujung paling kiri nanti membandingkannya ke kanan oke kita lihat kenapa seperti itu nah sekarang saya maunya dari min 5 ini ya saya maunya ngambil dari min 5 aja deh nah min 5 ini kan indeks keempat nih nah berarti kan indeks keempat ini akan dibandingkan dengan indeks sebelumnya karena kan tidak ada indeks kelima ya oke berarti disini di kolom elemen yang dibandingkan anda tulis berarti kita akan membandingkan indeks keempat dengan indeks ketiga nah kemudian disini ada operator ya kita akan membuat nah untuk menentukan operator ini apakah menggunakan lebih kecil atau lebih besar tergantung kebutuhan ya tanah ini kita mau membuat dia ascending kita akan mau menggeser biar min 5 ini pindah ke sebelah kiri berarti yang cocok menggunakan lebih kecil apakah min 5 lebih kecil dari 72 ya kan oke kita akan maunya biar dia bergeser kalau kita mau ini kalau kita menggunakan tanah lebih besar berarti tidak bergeser dia oke ya nah berarti kita menggunakan yang lebih kecil berarti semua semua algoritmanya semua prosesnya itu menggunakan operator lebih kecil tidak boleh nyampur-nyampur ya harus lebih kecil semua oke sekarang kita lihat nih min 5 dan 72 dibandingkan dia menggunakan operator lebih kecil apakah iya apakah diduker iya kan nah sekarang anda lihat hasilnya hasil sementara dilihat 80 tetap dia di indeks 1 13 juga tetap di indeks kedua nah sekarang yang bertukar adalah nilai indeks ketiga dan indeks keempat yang tertukar ya oke berarti min 5 itu merupakan gelombongnya 72 itu airnya oke seperti min 5 pindah ke sebelah kiri disini 72 nah sekarang kita lihat di perulangan kedua perulangan kedua ini ini kan yang perulangan pertama ini kan membandingkan indeks keempat dengan indeks sebelumnya berarti karena kita sudah membandingkan indeks keempat berarti nanti yang indeks keempat tidak perlu anda lihat lagi berarti sekarang kita fokus ke indeks ketiga indeks ketiga indeks ketiga nanti dibandingkan dengan indeks sebelumnya berarti sekarang kita lihat sekarang yang digunakan bukan yang atas bukan lagi data awal data awal tadi digunakan oleh baris pertama ketika i sama dengan 4 untuk i sama dengan 3 menggunakan data yang atasnya yang 80 13 min 5 dan 72 ingat ya karena indeks 4 sudah dibandingkan maka tinggal sisa 3 data yaitu 80 13 dan min 5 ya karena 72 ini indeksnya tadi sudah dibandingkan nah berarti sekarang A3 dibandingkan dengan A2 berarti min 5 dan 13 ya min 5 dan 13 dibandingkan apakah min 5 lebih kecil dari 13 jawabannya adalah ditukar iya iya ya karena dia iya berarti dia ditukar berarti 80 tetap nah 13 ganti jadi min 5 ya min 5 jadi 13 72 oke sampai langkah kedua kita sudah membandingkan indeks keempat dan indeks ketiga berarti sisa 2 indeks yang belum yaitu indeks 1 dan indeks 2 oke sekarang indeks kedua ya dibandingkan indeks kedua berarti indeks kedua dibandingkan dengan indeks sebelumnya yaitu indeks ke-1 berarti apakah min 5 lebih kecil dari 80 jawabannya adalah iya berarti dia ditukar nah sekarang nilai yang sementaranya adalah 80 ganti min 5 min 5 80 13 dan 72 oke sampai disini kita sudah membandingkan indeks 4 indeks 3 dan indeks kedua berarti tinggal satu indeks yaitu indeks ke-1 nah sekarang apakah indeks ke-1 ada pembanding yang di sebelah kiri ada gak indeks ke-1 tidak ada kan ya tidak karena indeks ke-1 kalau dibandingkan tidak ada nilai indeks ke-0 berarti stop sampai disini sampai disini di langkah satu ini di algoritma bubble sword itu setiap langkah itu akan menghasilkan satu elemen yang sudah urut satu elemen bukan semuanya coba anda lihat nanti ketika i4 ini belum urut belum ada yang posisinya urut ketika i sama dengan 3 juga belum urut nah ketika i sama dengan 2 ketemu yang paling kecil itu adalah min 5 di indeks ke-1 ya berarti indeks ke-1 di elemen peramanya ini sudah urut min 5 oke ini langkah satu nah berarti nanti di langkah kedua ya di langkah kedua min 5 ini karena dia sudah urut dia tidak diproses lagi berarti data yang belum urut saja yang diproses 80 13 dan 72 oke sekarang kita simpulkan dulu ya per langkah kita simpulkan coba anda lihat data awalnya itu sebanyak 4 elemen ya ketika kita proses di langkah pertama butuh waktu atau butuh 3 kali pengulangan ya di langkah pertama butuh 3 kali perulangan menghasilkan 1 elemen yang sudah urut oke berarti jika jumlah n nya 4 n itu jumlah data ya jika jumlah data sama dengan 4 maka langkah yang diperlukan untuk pengulangan adalah sebanyak n min 1 oke karena di langkah pertama ini jumlah datanya yang belum urut itu 4 memerlukan pengulangan sebanyak 3 kali ya oke jadi di di perulangan ketiga sudah ketemu satu elemen yang terlukan berarti nanti anda bisa tebak oke nanti ketika di langkah kedua kita lihat ya data yang belum urut itu sisa 3 data 3 elemen pasti nanti dia membutuhkan 2 kali perulangan di langkah kedua kita lihat langkah kedua nanti di langkah kedua ini akan menggunakan indeks yang dua ini hasil indeks kedua untuk perulangan ya min 5 80 13 72 kita lihat nah tadi hasil di L1 ini min 5 80 13 72 tadi kan yang sudah urutkan elemen pertama tuh yang min 5 berarti sisa data yang belum urut adalah 3 80 13 dan 72 berarti n nya 3 karena n nya 3 pasti nanti di langkah 2 ini akan berhenti mengulang sebanyak n min 1 2 kali oke kita cek ya langkah kedua sama karena di awal mulainya dari indeks ke 4 berarti sama kita indeks ke 4 lagi mulainya jadi indeks ke 4 apakah 72 lebih kecil dari 13 tidak ya berarti tidak ada perpindahan posisi hasilnya min 5 80 13 72 nah sekarang berarti sekarang karena indeks ke 4 sudah dibandingkan sisa 2 data 80 sama 13 ya oke berarti sekarang kita mundur ke indeks ke 3 berarti indeks ke 3 dibandingkan dengan indeks sebelumnya berarti indeks ke 2 apakah 13 lebih kecil dari 80 ya berarti didukar min 5 13 80 72 oke ya apakah kita membandingkan indeks ke 2 80 tidak tidak kenapa kan ada indeks ke 1 karena indeks ke 1 itu sudah urut tidak perlu dibandingkan ya nah sekarang di langkah ke 2 ini menghasilkan 2 langkah ya kenapa ada 2 langkah selesai karena jumlah data yang belum urut itu sebanyak 3 berarti berarti langkah ke 2 ini juga menghasilkan 1 data yang sudah urut tadi kan di langkah 1 kan min 5 sudah urut hasilnya min 5 sekarang di langkah ke 2 ini nambah lagi 1 itu 13 ya berarti disampai langkah 2 ini menghasilkan 2 elemen sudah urut yaitu min 5 dan 13 berarti sisa data yang belum urut itu 2 80 dan 72 berarti butuh gak langkah langkah lagi oke butuh ya oke berarti nanti ini kan yang belum urut kan 2 data nih berarti pasti nanti dia akan mengulang sebanyak n min 1 nanti selangkah lagi selesai kita cek nah ini ya tadi kan langkah hasil langkah ke 2 itu min 5 13 80 72 min 5 hasil langkah pertama sudah urut 13 hasil langkah 2 sudah urut berarti min 5 sama 13 ini tidak diproses di langkah ke 3 berarti sisa 2 data yaitu 80 dan 72 berarti kita bandingkan indeks 4 apakah 72 lebih kecil dari 80 ya berarti tukar berarti min 5 13 72 80 nah sekarang indeks ketiga perlu gak dibandingkan indeks ketiga tidak tidak perlu karena indeks kedua itu sudah diproses merupakan hasil tadi di langkah kedua gitu berarti sampai sini selesai ya jadi ingat cara mengetahui konsep kerja algoritmum bubble short adalah dia akan berhenti mengulang ya baik ini apa sebanyak n-1 jumlah datanya oke itu bubble short nah kita lihat dari penjelasan di atas jadi ada 3 looping utama looping utama itu berarti looping yang looping hidupnya yang looping di luarnya ya yang ini yang langkah ini langkah 1 langkah 2 langkah 3 ini yang yang namanya looping utama ya oke jadi setiap 3 loop utama tersebut didapat dari banyaknya data yang ada pada array A dikurangi 1 nah itu ya kemudian di dalam setiap loop utama terdapat juga loop anak nah jadi loop anak itu yang ini ini loop anak ini yang kita ngecek yang ini yang tabel ini ada indeks 4 indeks 3 indeks 2 ini loop anaknya oke loop anak juga sama ya jadi loop anaknya ini ya dikurangi 1 sama sejumlah banyaknya data yang belum urut pada array A dikurangi 1 oke dan jumlahnya terus berkurang sejalan dengan bertamanya loop utama oke ya oke ada pertanyaan oke biar tambah jelas saya pakai papan tulis ya oke sekarang kita sama-sama pakai papan tulis oke tadi datanya kita punya tadi datanya adalah ini ya ada A sama dengan berapa tadi ini ya 80 terus tiga belas tiga belas tujuh puluh dua lima 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 oke jadi ini data awalnya ya jadi ini data awalnya seperti ini nah ini kita hitung datanya ini bisa misalkan indian dari 1 kemudian 2 3 kemudian 4 oke ini kalau kita hitung berarti ini n nya sama dengan 4 ya oke karena ini merupakan data awal berarti kita menganggap ini belum urut semua ini kan memang belum urut walaupun ada yang sudah urut posisinya tapi belum kita proses ya karena ini belum diproses berarti R nya sama dengan 4 oke sekarang kalau tadi kan ask ending tuh kalau tadi kan ask ending min lima nya di awal ya min lima nya di awal sekarang kita mau membuat dia desk ending paling besar kita mulai dari sisi paling kiri kalau tadi kan kalau desk ending dia kan ke kiri kan ya sekarang kita akan buat dia desk ending oke berarti sekarang kita buat dulu langkah 1 oke ya jadi ingat kalau yang desk ending kita harus menempatkan elemen paling besar paling kiri oke ya nah ini kan sudah kebetulan nih 80 ini paling-paling ini oke sekarang tinggal kita pilih aja mulainya dari kiri atau paling kanan gitu ya oke kalau ini kita lihat kan kalau dia paling besar kan kita maunya 80 di sisi paling kiri oke sekarang coba kita mulai dari ini kalau tadi kan kita mulai dari sini ya nih nanti kita mulai dari indeks ke 4 nah sekarang kita mulai dari kiri ke kanan ya oke coba sekarang kita ambil yang 80 berarti sekarang sekarang cepat terlihat sekarang terlihat ini oke berarti sekarang gini langsung aja ya ini 1 ini yang pertama oke kita ambil nilai 80 apakah apakah kenapa 80 kan kita mulai dulu dari paling dari kiri ke kanan tadi di slide kan dari kanan ke kiri ya dari indeks keempat ke indeks ke paling kiri sekarang kita mulai dari indeks ke 1 ke kanan oke sekarang 80 ini kita bandingkan dengan elemen setelahnya karena sebelumnya kan gak ada nanti kalau anda ke sebelumnya gak selesai sampai kiri ke kanan nah sekarang ini cocoknya ya nanti kan biasanya kan kondisi itu akan akan dijalankan ketika terpenuhi ya nah sekarang ini cocoknya biar dia tetap 80 ini di apa biar misalkan biar dia tertukur atau enggak tinggal kita pilih apakah menggunakan lebih besar atau apa lebih kecil atau lebih besar ya oke coba sekarang nih kalau misalkan kita menggunakan lebih kecil nah apakah 80 lebih kecil dari 13 tidak tidak oke berarti kalau tidak dia ber bergeser oke ya boleh gak menggunakan lebih besar boleh cuma kalau anda menggunakan lebih besar nanti kan 80 akan pindah ke kanan kan ya oke nanti kondisikan dengan elemen datanya oke berarti ini cocoknya kita menggunakan yang lebih kecil ya oke berarti sekarang ini ya berarti hasilnya adalah yang utama ini berarti tetap ya berarti 80 berarti apakah 80 lebih kecil dari 13 tidak berarti dia tidak berubah oke berarti disini 80 kemudian 13 kemudian 72 kemudian min 5 oke nah karena 80 sudah dikena banding kan ini saya tingkat ya oke nah ini artinya ini kan indeks 1 nih indeks 1 pun sudah kita bandingkan berarti gak perlu lagi kita bandingkan ya oke berarti sekarang yang kedua karena indeks 1 sudah kita bandingkan kita ke indeks kedua berarti 13 13 bandingkan dengan 72 oke karena di awal kita menggunakan lebih kecil ini juga kita menggunakan lebih kecil oke ya nah apakah 13 lebih kecil dari 72 ya berarti kita tuker ya oke berarti disini 80 kemudian nah ini kita tuker jadi 72 kemudian 13 kemudian min 5 oke nah sekarang 2 2 indeks ini sudah kita bandingkan oke ya berarti di langkah ketiga ini gak perlu oke berarti sekarang tinggal indeks ketiga ini kan tadi sudah nih oke indeks 2 sekarang indeks ketiga berarti 13 13 13 13 dengan min 5 oke apakah 13 lebih kecil dari min 5 tidak tidak berarti dia tetap ya berarti ini tetap berarti sekarang ini sudah kita bandingkan semua oke ini sudah kita bandingkan semua ternyata di langkah ke satu ini ini ya kebetulan ini datanya sudah bagus nih karena sedikit ini sehingga langsung urut oke ya cuma nanti secara algoritma anda gak boleh berhenti sampai di sini ya ini kan karena baru baru langkah satu kan ini ini baru langkah ke satu oke jadi sebenarnya kan di langkah ke satu ini ini jadi menghasilkan yang pertama ini ini pasti 80 ini pasti dia sudah urut posisinya ya yang saya yang saya garis banget 2 ini merupakan hasil dari L1 yang sudah urut loh tapi kan 72 13 sudah urut pak ya kan yang 3 ini sudah urut ini kebetulan ya ini kebetulan tapi di algoritma bubble shot itu setiap langkah itu ada satu elemen yang sudah pas posisinya karena ini deskinting 80 ini karena kita mulai dari ini apa karena kita tadi ini sebentar ya 80 80 kemudian ya jadi nanti ada satu elemen yang posisinya sudah urut karena kita maunya deskending berarti tadi 80 ini merupakan hasil di langkah ke satu ya nah sekarang perlu gak di langkah kedua gitu nah kalau secara kasat mata kalau kita secara kasat mata ya jadi sebenarnya sampai disini selesai ya tapi algoritmanya itu tidak selesai sampai disini dia tetap tetap bekerja dia tetap mengeksekusi sesuai dengan rumus algoritmanya berarti perlu lagi langkah kedua ya disini disini nanti secara gak langsung algoritmanya tetap dia ngitung ya oke sekarang akan menggunakan data yang ini ini satu dua tiga empat jadi tetap dia akan jalan algoritmanya ya berarti sekarang langkah pertama oke tadi kan yang sudah diproseskan ini yang sudah beneran urutkan ini indeks satu yang sudah hasil dari langkah satu berarti tinggal memproses tiga data ini kebetulan ini sudah urut nih tujuh dua tiga belas lima ini kebetulan sudah urut oke kebetulan datanya ini sudah urut ya nah nanti diproses ini berarti sekarang langkah ini indeks kedua tujuh dua ya lebih kecil dari tiga belas oke apakah tujuh dua lebih kecil dari tiga belas tidak nah seperti sekarang oke ini saya pas ini 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 dia sudah tidak perlu diganggugat lagi oke kemudian disini ada tujuh puluh dua ya tiga belas min lima oke berarti yang tujuh ini indeks ini sudah tidak digunakan lagi sisa dua ya berarti di indeks kedua oke kenapa ini perlu dibandingkan lagi anda lihat ya jadi kan terdapat perbedaan elemen yang dibandingkan coba anda lihat ini yang pertama kan ini 80 dan 13 di langkah kedua loop pertama itu 72 dan 13 dan ingat ya algoritma ini kan membandingkan nilai indeksnya kebetulan ini hanya kebetulan saja nilai indeksnya itu sudah urut ya oke makanya tetap harus bekerja ini berarti sekarang tinggal 13 13 lebih kecil dari min 5 oke ini kan enggak nih berarti ini enggak berarti tetap ya 80 kemudian 72 kemudian 13 min 5 oke udah tadi yang 80 ini hasil di L1 yang 72 ini hasil di L2 ya tinggal nanti 2 ini ini yang belum dibandingkan tadi kan yang pertama kali mulai dari 80 yang kedua mulai dari 72 ya nah sekarang yang L ketiga berarti sisa 2 n nya 2 berarti ini aja tinggal 1 apakah 13 lebih kecil dari min 5 oke ini tidak ya tapi hasilnya tetap 80 kemudian 72 kemudian 13 oke min 5 udah jadi ini sudah ini juga sudah urut sudah urut udah ya jadi selesai jadi kan tinggal satu ini aja tinggal satu ini yang belum dibandingkan tapi dia gak ada pembanding udah selesai sampai disini oke ya ini kebetulan datanya yang datanya bagus nih jadi kelihatan polanya gak kelihatan oke nah nanti anda kondisikan jika mau dari yang descending berarti buat data paling kiri itu itu paling besar ya kayak gini ini kalau ascending berarti yang paling kiri paling kecil oke coba latihan sekarang saya buat ini oke misalkan sekarang saya punya elemen ya silahkan adab saya punya B ini isinya adalah ini latihan ya 5 kemudian 1 kemudian 10 sama 8 oke coba ini dikerjakan lewat oke coba silahkan dikerjakan nanti caranya kayak gitu saya ini aja buat di kertas nanti saya mencap tampilkan tingkat tunjukkan saja ya silahkan jadi ini indeks ke 1 2 ini 3 4 oke jadi bebas mau ascending descending terserah jadi gak ada ketentuan ya jadi kalau anda pilih yang ascending berarti nanti satunya paling kiri berarti nanti hasilnya nanti asetnya paling kiri kalau yang descending berarti 8 yang paling kiri yang paling kiri operator lebih kecil atau lebih besarnya tergantung kebutuhan jadi tidak pasti harus lebih kecil tidak pasti harus lebih besar tergantung nanti kondisi Anda mau menggesetnya seperti apa yang penting jangan campur-campur sudah lebih kecil, sudah lebih besar itu tidak boleh harus konsisten terima kasih terima kasih terima kasih silahkan coba ditunjukkan di layarnya ini berarti di foto ya Bapak? bukan diangkat oh ditunjukkan ini sudah saya spotlight kelihatan gak yang lain? coba sekitar dulu kalau gak kelihatan ya? yang lain kelihatan gak? ini sudah saya spotlight tidak Pak tidak Pak kurang jelas ya iya iya dianggap iya dianggap iya dianggap Seperti ini tidak kelihatan Ya kelihatan Langkah 1 Apakah 5 lebih besar dari 1 Ya berarti Kelihatan ya Langkah 1 Oke sudah Langkah 1 Langkah 2 Oke sudah Oke 1, 5, 8, 10 Oke sudah betul ya Bisa ini jelasin lewat ini Lewat whiteboard Kayak saya tadi Coba di share Bisa bapak Coba silahkan Di white Ya tinggal share screen Nanti disana Ya bapak Ya coba silahkan Whiteboard Sambil line Perhatikan ya Oke kita sama-sama Apakah kelihatan bapak Mas Yurdin Oke sudah Silahkan Tadi 5 1 10 Kalau masalah ya Oke silahkan Bapak belajar Ya bapak 1 Oh 10 8 Oke Langkah pertama Ini besar Dari 1 Iya Jadinya 1 5 10 8 Kemudian 5 Lebih besar Dari 10 Aduh Gak apa-apa Ini Gak apa-apa Gak apa-apa Gimana 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 Tadi Bapak Tadak Yang selenya Gak bisa Oke silahkan Dian aja Coba di stop dulu Resnya Dikembali Ini Bapak Sudah Gak apa-apa Gak apa-apa Coba di stop Screen dulu Gak apa-apa Saya aja yang ini Biasa Sama-sama Oke terima kasih Saya patul Sudah ini Coba Iya Bapak Oke Itu sudah betul Coba sekarang Kita sama-sama Oke Tadi berapa Nilai A nya Ranya berapa Tadi B Berapa tadi B 5 5 1 10 8 1 Kemudian 10 8 Nah sekarang Kita lihat Ini ada 4 elemen Terai Jadi Ini nanti Kita bisa pastikan Nanti kalau Soal saya Di UDS Jika terdapat N buah data Misalkan soalnya Gini ya Jika terdapat N buah data Misalnya 4 Oke Nah Soalnya seperti ini Perhatikan Misalkan Jika terdapat N buah data Seperti berikut 5 1 10 Dan 8 Ya Maka Jika diselesaikan Dengan menggunakan Jika diselesaikan Dengan menggunakan Algoritma sorting Bubble shot Akan membutuhkan Berapa langkah Lihat ya Berarti jawabannya Misalkan ada yang Sebanyak N N plus 1 N minus 1 N plus 2 Saya cari yang paling pas Oh kalau bubble shot Berarti kalau N yang 4 Berarti ada Sebanyak N minus 1 Langkah Ya Oke Sekarang kita lihat Berarti langkah 1 Oke Langkah 1 Seperti ini Nah sekarang kita buat Karena ada juga Looping anaknya Nah ini looping anak ini Kalau yang atas ini Ini loop utamanya Ya Nah yang ini Satu ini loop Anaknya Berarti misalkan Sekarang Tadi teman anda itu Askending dia Ya Askending Ya Misalkan kalau Askending Sebenarnya Cari aja yang paling Ini Kan tinggal Apa anda maunya Dari Ngeceknya dari sebelah kiri Ya Atau dari sebelah kanan Kan gini aja kan Oke Tadi Zayifatul itu Ngeceknya dari sebelah kiri Oke gak apa-apa Tinggal buat ini aja Tinggal 5 Sama 1 Oke Tinggal sekarang Anda cek Ini sekarang Cocoknya menggunakan Operator apa Ini kan sudah kelihatan Dua elemen pertama Ini kan sudah kelihatan Ya Kalau saya Menggunakan lebih besar Misalkan gini Ingat ya Jadi Kita mau menukarkan Itu Jika Kondisinya terpenuhi Ya Kalau menggunakan lebih besar Apakah 5 Lebih besar dari 1 Iya Oh berarti Terjadi penukaran Berarti cocok Pakai lebih besar Karena kalau menggunakan Lebih kecil Berarti 5 nya Tetap Ya Tukar Berarti Di langkah pertama Lopik anak ini Ketemu 1 Kemudian 5 Ya 5 Kemudian 10 Dan 8 Oke Nah sampai disini Kan ini sudah kita proseskan Tinggal sisa 3 data Ya Berarti n nya ada 3 ini Oke Berarti sekarang Yang kedua Karena indeks pertama sudah Berarti sekarang kita ke indeks kedua Ya Berarti sekarang 5 Dengan 10 Nah Apakah 5 Lebih besar dari 10 Tidak Berarti tetap 1 5 Ya 10 8 Oke Berarti sekarang yang ini 2 ini sudah Ya Di sisanya adalah ini Oke berarti indeks ketiga Oke sekarang berarti 10 Apakah Lebih besar dari 8 Apakah ya Oke berarti 1 5 Kemudian Berapa 8 10 Oke Seperti ini ya Oke Sebentar dulu Udah Lihat dulu Oke Oke Jadi nanti Karena ini juga sama Polanya sama Ya Karena ini juga polanya sama Sama dengan yang tadi ya Oke Jadi ini Kebetulan sudah Bagus datanya Oke Nanti tinggal anda lanjutkan ya Ke langkah Kedua ya Dan ketiga Oke Berarti nanti disini Pasti ketemu Satu yang Yang pertama ini Yang sudah positif Yang pasti dia sudah Urut ya Ya Karena tadi kan tidak mulai dari Yang pertama itu satu Tinggal nanti Yang tiga ini 5 8 10 Yang digunakan Nanti di langkah Kedua Oke Berikutnya nanti di langkah Ketiga Ya Nanti akan menggunakan Indeks ketiga Dan keempat Yang akan digunakan Untuk yang di langkah Ketiga Nanti disini Pasti ketemu Dua Dua langkah ya Satu Dua Nah sedangkan disini Satu langkah Selesai Oke Silahkan Ada pertanyaan Pak Saya izin bertanya Oke Silahkan Pak Saya masih belum Paham Pada Descending Sama Ascending Itu Ascending Sama Descending 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 Iya Oke Sebentar ya Jadi disini Saya tambahkan Satu ya Saya tambahkan Satu selai Jadi Model Sorting ya Jadi 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 ada Dua Sebentar dulu ya Sebentar dulu Oke Sayang 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 Datala Sayang Sayang Terima kasih. 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 ke kanan boleh atau dari kanan ke kiri itu boleh jadi kita bandingkan secara urut kalau selection short ini menggunakan konsep nilai ekstrim namanya dari sekumpulan array itu dari sekumpulan elemen array kita pilih nilai yang paling kecil atau nilai yang paling besar seperti ini ada yang kurang nanti setelah kita pilih mana yang paling kecil atau paling besar langkah berikutnya adalah kita akan menukarkan sama dengan tadi jadi ingat selalu hubungannya dengan model pengurutannya apakah skending atau skending nanti data yang kecil atau paling besar ini kita tukarkan dengan data array yang paling ujung nah ini yang belum jelasannya disini tapi di kesimpulan ada kita tukarkan dengan data array yang paling ujung artinya boleh di ujung kiri boleh di ujung kanan nah kalau misalnya nanti data yang data minimum yang kita ambil berarti kita tukarkan dengan data yang array paling ujung kiri yang tadi yang ini loh yang ini nah bisa kan nanti saya ambil nah coba kelihatan yang ini 80 13 kedua min 5 oke ya kalau misalnya saya ambil menggunakan konsep skending dan selection short berarti saya pilih nilai minimal min 5 ya min 5 ini di langkah pertama saya akan tukarkan dengan data yang paling ujung array paling ujung ya kalau saya mau arraynya askin di urutnya berarti min 5 ini saya akan tukar dengan 80 oke begitu seterusnya ya tapi jika saya mau deskending kalau saya ambil min 5 dia enggak enggak ini kan kalau deskending kan harus ambil yang paling kalau yang misalkan kita ambil min 5 mau deskending berarti kan enggak berubah dia tetap berarti kita ngambil kunjung kanan tapi dia enggak berubah oke seperti itu ya oke nanti kita lihat contohnya disini oke kita lihat contohnya oke sekarang kita modifikasi element arraynya misalkan biar ini biar min 5 itu buka di pojok biar kelihatan bedanya misalnya ada 80 kemudian min 5 13 dan 72 kalau tadi di bubble shot ada array utama ada array anak kalau di selection shot tidak ada array anak ya cukup looping utamanya saja yang langkah 1 langkah 2 langkah 3 tadi kan di bubble shot itu setiap langkah ada pengulangannya lagi kayak gini nah ini kan langkah 1 ada 3 perulangan langkah 2 ada 2 perulangan langkah 3 ada 1 perulangan ya semuanya jumlah datanya nah kalau yang selection shot dia cuma ada langkah perulangan utama saja oke saya lanjutkan perhatikan arraynya 80 min 5 13 dan 72 disini tidak ada menggunakan pembanding tidak ada penggunakan pembanding langsung dituker disini ada keduan lihat di apa pernyataannya setelah kita mengambil nilai minimum ya minimum atau maksimum setelah nilai minimum atau maksimum ditemukan maka lakukan proses pertukaran antara nilai yang kita ambil tersebut dengan nilai array pada nilai pada array paling ujung ya nah ujung kiri maupun ujung kanan nanti diserah kita tergantung nanti model model sorting yang kita inginkan itu seperti apa ya nilai pada ujung array tersebut kemudian kita isolasi artinya kita karantina kita kosongkan dulu ya jadi kalau di isolasi dan jadi sehingga nanti kita tidak ikutkan pada langkah selanjutnya oke terusnya oke kita lihat contoh berikutnya 80 min 5 13 72 kita ambil misalnya nilai minimum elemen minimum dari keempat array ini adalah min 5 disini ada namanya resisa resisa ini artinya dia belum diproses atau data awal kalau yang tadi ya data awal kalau yang di babak sama berarti kan data awal sebelum diurutkan itu 80 min 5 13 72 Anda mau minimum berarti pilih dari keempat array ini paling minimum adalah min 5 ya nah sekarang min 5 ini kita akan tukarkan dengan nilai array paling ujung nah paling ujung ini kan ada dua nih bisa 80 bisa 72 kan nah sekarang tinggal kita pilih kalau saya maunya ascending berarti saya memilih yang array paling ujung kiri disini yang arti paling ujung ini min 5 paling kecil kan pasti dia langsung urut karena kita ambil paling kecil oke berarti paling kecil ini kita akan kiri berarti lakukan proses pertukaran berarti min 5 ditukar dengan elemen 80 oke berarti sekarang nilai sekarangnya adalah min 5 80 13 72 karena min 5 ini merupakan elemen minimum yang kita tentukan saat pengulangan pertama maka saat pengulangan kedua min 5 ini kita isolasi kita gak gunakan lagi ya karena tadi sudah kita ambil min 5 berarti array sisanya yang belum diambil adalah 80 13 dan 72 min 5 kan tadi sudah diambil di langkah 1 min 5 berarti nanti saat pengulangan kedua kita gak perlu ambil lagi karena dia pasti sudah paling kecil sudah kurut oke sekarang tinggal sisa 3 elemen 80 13 72 elemen minimum nya adalah 13 oke nah sekarang kita lihat polanya karena tadi kita ambilnya di sisi kiri ya berarti kita balik ke kiri ya berarti 13 dengan 80 karena kalau nanti 13 anda duker dengan 72 ya langsung selesai gitu ya karena ini kebetulan datanya 72 ya nah jadi lihat pola yang pertama ya pola pertama kan min 5 kita ambil ujung yang paling kiri berarti nanti berikutnya juga yang paling kiri berarti 13 duker dengan 80 ya berarti min 5 13 80 72 nah di langkah ketiga berarti kita sudah menapatkan dua elemen sudah urut paling kecil yaitu min 5 13 sisa yang belum dibandingkan yang belum kita duker adalah 80 dan 72 dari 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 dua bilangan ini mana yang paling kecil 72 nah sekarang tinggal ini tinggal kita tuker ya berarti 72 dengan 80 hasilnya seperti ini min 5 13 72 80 jadi tidak ada pembanding kalau di section short ketemu yang paling kecil atau paling besar tuker langsung oke seperti ini ya jadi jadi lebih sederhana oke silahkan ada pertanyaan pak izin bertanya ya silahkan kalau seumpama kalau pakai elemen maksimum itu juga bisa ya pak bisa kan tadi kan juga kita menemukan ascending atau descending bisa bisa kalau misalkan nanti ini maunya descending berarti mengambil elemen terbesarkan 80 ya berarti kan 80 nanti kita akan buat kita akan tukarkan dengan elemen yang paling ujung nah usai maunya descending berarti kalau descending berarti 80 ini harus menempatikan sebelah kiri kan nah berarti kan 80 akan ditukarkan dengan elemennya sendiri berarti dia gak berubah tetap 80 begitu ya berarti nanti di langkah pertama itu oke begin aja kita buat aja ini ini kita buat aja ya berapa nilainya tadi itu A berapa tadi 80 80 80 13 80 32 min 5 13 min 5 82 eh udah berubah ray-nya 80 ini min 5 oke 72 oke jadi kalau yang selection shot itu tidak ada perbandingan ya jadi tinggal kita memilih nilai yang akan kita tukarkan ya misalkan menggunakan konsep min atau max nah sekarang misalnya ini kita akan ambil nilai maksimal ya jadi ambil nilai yang max kita ambil yang maksimal berarti ini kan ketemu maksimalnya adalah 80 ya ini 80 kemudian kita maunya misalkan ngurut secara descending nih ya ini descending oke kalau descending ini ya kalau kita maunya descending berarti nanti 80 ini akan berada paling kiri kan ini index 1 2 3 4 oke berarti sekarang di langkah pertama ini oke jadi 80 ini kita akan tukarkan dengan data array paling ujung paling ujung itu berapa kan dia sendiri kan ini kan pilihannya 80 sama 72 kalau kita milihnya kesini berarti kan dia nanti jadinya ascending ya kan berarti yang cocok yang ini karena dia sama kebetulan dia menempati index yang pertama berarti gak terjadi pertukaran berarti disini tetap 80 kemudian min 5 kemudian 13 72 tetap oke berarti ini kita kasih tanda karena sudah kita ambil yang maksimal di langkah pertama berarti nanti tinggal sisa yang ini oke sekarang langkah kedua oke langkah kedua berarti kita ambil nilai maksimalnya adalah 72 oke nah sekarang 72 ini kita tukarkan mengandat array paling ujung sekarang kan yang paling ujung kan min 5 sama dirinya sendiri kan oke nah sekarang yang paling cocok adalah kesini ya ujung yang kesini gitu kalau kesini nanti dia gak berubah ya berarti disini 80 kemudian 72 kemudian 13 min 5 oke nah sekarang yang ini sudah diambil berarti resisanya adalah yang ini ini resisanya ya berarti di langkah ketiga kita ambil berarti ini maksimalnya adalah 13 jadi dukur dengan ujungnya kan dia sendiri ya karena polanya dia ke kiri berarti sudah dia gak berubah berarti 80 72 kemudian 13 min 5 oke ini sudah kita bandingkan nah sekarang resisnya tinggal 1 udah karena dia tinggal dia sendiri karena perlu ditukar berarti selesai sampai 3 langkah ya selesai sampai 3 langkah oke ini ini yang dia skending jadi kita lihat ini sudah 80 72 13 95 di slide tadi mentima 13 72 80 oke ada pertanyaan lain silahkan pak izin pertanyaan silahkan itu apa selalu pasangan kayak maksimum itu sama disk terus minimum itu sama askending kenapa coba diulangi pelan-pelan kenapa apakah selalu kayak berpasangan lupa misal maksimum sama disk terus minimum sama askending gitu bapak nanti gini jadi yang penting nanti ketika anda ketika anda misalnya sudah sudah menentukan nilai minimal atau maksimal karena seperti yang saya lihat tadi kalau yang tadi yang bubble shot itu kan melihat indeks kalau yang select shot ini dia melihat nilai indeks kita mengambil nilai maksimal atau minimal ketika nanti anda sudah mengambil nilai minimal atau maksimal itu nanti ada kaitannya dengan konsep yang tadi sorting yang tadi karena tempat posisi descending posisinya bahwa di indeks 1 bukan paling besar sedangkan kalau yang ascending memposisikan nilai paling kecil itu di sebelah kiri contoh yang tadi ini misalkan 80 kita ambil maksimal kemudian misalkan saya tidak menentukan apakah descending atau ascending pokoknya bebas kalau bebas bisa jadi nanti anda taruhnya di sini tapi nanti hasil akhirnya pasti salah satu itu hasil akhirnya apakah ascending atau descending pasti itu hasil akhirnya contoh seperti ini apakah harus kalau sudah menentukan minimal ke maksimal itu descending dengan ascending jika nanti di soal tidak ada pernyataan saya kasih angka seperti ini perhatikan data berikut 80 min 17 72 lakukanlah pengurutan menggunakan algoritma selection sort itu tidak ada perintah harus ascending atau descending oke berarti sekarang teman-teman yang bertanya barusan itu bisa membuat ambil nilai maksimal kalau tadi yang ini kita langsung menentukan ini descending berarti karena ini descending kita langsung mempatok nanti 80 ini harus posisinya sebelah sini biar memudahkan sekarang bagaimana kalau enggak sekarang kalau enggak berarti di L1 misalkan kita duker dia berarti sekarang ini 80 ini coba kita cek sekarang bisa enggak bisa enggak kalau misalkan enggak ditentukan kita buat buat saja tadi kan re paling ujung ya coba kita lihat sekarang misalkan 80 ini kita ambil maksimal kita misalkan ganti ke 72 disini langkah 1 72 oke kemudian min 5 kita cek ya min 5 kemudian 3 jadi ini kita enggak 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 memperhatikan apa harus scanning yang mending kita buat saja oh saya maunya ujung kanan misalnya yang terserah gitu kan berarti disini 80 oke tapi nanti secara enggak langsung ini sudah mengurang ketahuan nanti skinding gitu oke ini sekarang sudah ini tadi 80 sudah kita pilih berarti enggak di proses lagi tinggal sisa 3 elemen ini nah sekarang langkah kedua ya jadi tentukan 72 oke berarti 72 tukar dengan 13 gitu disini 13 min 5 kemudian 72 80 oke kalau tadi di slide itu kita ambil nilai minimum ya hasilnya ketemu ask ending sekarang ini saya ambil nilai maksimal ya kita lihat hasilnya seperti apa sama dengan yang di slide tadi kan di slide itu kan tidak ada menentukan harus ask ending yang penting kita urutkan sesuai algoritma ya oke ini sudah nih yang dua ini sudah kita ambil nah sisa dua dua data lagi berarti L3 kita cek sekarang berarti yang terbesarkan 13 oke sekarang ini yang terbesarkan 13 kemudian berarti ditukar sama min 5 berarti min 5 kemudian 13 ini 72 80 oke ini ya sudah oke kalau kita tidak menentukan misalkan tadi disoal tidak menentukan luarannya harus ask ending atau ask ending berarti Anda bebas ya bisa jadi nanti ada yang mengambil nilai minimal hasilnya ask ending kayak di slide tadi ada yang mengambil nilai maksimal ya juga hasilnya ask ending seperti ini kenapa tergantung nanti dia menukarkannya dengan posisi aranya apakah ujung kiri atau ujung kanan ya tapi kalau misalkan Anda ketentuan harus di skending harus mengaturnya biar di indeks pertama itu yang paling besar kebetulan 80 ini sudah paling ujung kan dia tidak berubah posisinya ya seperti jawabannya jadi untuk nanti di awal istilahnya tidak harus kita menentukan dulu apakah dia skending tetapi nanti hasil akhirnya pasti akan menghasilkan salah satu model itu apakah skending atau skending itu hasil akhirnya seperti itu oke gimana jelas jelas jadi nanti kalau hasil akhirnya kan ingat sorting itu secara lahiri ya bawaan dari sananya itu dua itu ya skending skending tapi nanti cara anda jika tidak ada instruksi harus skending atau skending berarti bebas ya menukarkan dengan rei yang anda pilih itu baik minimal maupun maksimal bebas ditukarkan mau di rei ujung kanan atau ujung kiri silahkan tapi nanti hasilnya pasti nanti ini kalau enggak skending pasti skending bisa jadi berbeda ngambil nilai ada yang ngambil minimal ada yang ngambil maksimal tapi bisa jadi nanti hasilnya sama seperti ini silahkan ada lagi pertanyaan jelas ya oke kalau enggak ada di slide sudah ada contoh program oke nanti ini anda coba nanti ada coba praktik mandiri yang ini ya ini ada contoh program ini yang bubble shop kalau yang ini ini biasa yang saya sudah jelaskan disini jadi kalau yang ini nanti untuk banyak datanya jadi kita bisa mendeklarasikan maksimal array misalkan 50 kita pesan tempat dulu kita pesan 50 ngerai dapat 50 elemen tapi nanti kita bisa memasukkan di bawah 50 ini maksimal 50 saya mau saya mau masukkan 5 data boleh disini ada banyak banyak data banyak data koneksi koneksi saya terputus tadi ya oke sebentar kedengaran suara saya terdengar terdengar pak oke tadi maaf tadi ada putus koneksi oke ini sekarang akhir-akhirnya sering ini ya bermasalah koneksi oke nanti silahkan anda coba mandiri ya nanti dicoba mandiri oke ini sudah saya jelaskan nah nanti disini yang saya lingkar merah ini merupakan penerapan implementasi di bubble shot di dalam programnya ya itu ada pembandingan ada array 4i itu array utamanya 4j itu array anaknya yang di dalam ya oke disini ada variable tampung untuk membandingkan nanti anda bisa coba nanti seperti itu misalkan saya inputkan 4 data 80 13 72 min 5 oke terus saya mau menggunakan yang disk ending berarti 80 72 13 min 5 oke sekarang nanti dicoba ya kemudian yang selection shot ini nanti bisa juga ada sebenarnya ini ada simulasinya nanti bisa dicoba sendiri aja ya oke jadi sekarang disini di slide akhir di slide akhir ini nanti silakan kelas ini nanti bagi kelompok maksimal 5 orang maksimal 5 orang jadi tugasnya seperti ini yang pertama itu adalah membuat plot chart plot chart bubble shot dan selection shot ya hanya plot chartnya saja bubble shot dan selection shot ya anda kan 5 orang nanti kan silakan bagi-bagi tugas kemudian yang kedua membuat contoh program algoritma selection shot kalau bahwa sudah saya kasih tapi tidak perlu tinggal nyari yang selection shot silakan ini ada 3 topik nanti bisa dibagi ke 5 di internet juga sangat banyak tinggal nanti anda cari yang paling tepat yang paling cocok dengan yang saya jelaskan ya nanti ini dikumpulkan penilapan hamil 1 sebelum perkuliahan format penamaan file nya itu paling bawah nanti kelompok 1 nama kedua kelompok nya misalkan kelompok 1 nama kedua kelompok nya nanda kemudian golongan ini golongan A berarti A ini format yang mengumpulkan satu orang saja yang memumpulkan silakan ada pertanyaan jadi ini format tugasnya untuk programnya itu silakan belajar mandiri praktik mandiri nanti anda bisa coba yang di slide nanti yang selek sensor silakan bisa cari sendiri dia nanti jangan lupa tulis nama kelompok nya kelompok 1 siapa nama kelompok nya untuk pembagian kelompok nya silakan saya percayakan kedua kelas sama anda semua silakan dibagi adil adil nya maksimum 5 orang kemudian nanti dibagi tugas nya ada yang membuat project ada yang membuat program ya di internet banyak tinggal nanti anda modifikasi jadi cocokkan dengan yang paling pas itu yang pocat saya harap anda menggunakan software microsoft visio atau yang lain power designer atau yang lain biar nanti paham logika alurnya silakan ada pertanyaan kalau ini praktik mandiri silakan dicoba sendiri kalau ada problem bisa WA saya silakan ada pertanyaan pak pak izin bercanda silakan itu yang dicontoh programnya pak yang algoritma bubble short disitu ada yang tam tam a1 ai itu pak itu apa nanti di flowchart nya bentuknya pakai preparation ya pak kalau yang kalau yang for kalau yang perlu ini sebentar sebentar ini saya noise oke nanti anda anda boleh untuk yang bubble short itu ya yang bubble short itu boleh nanti ngajunya dari program ini karena ini saya menggunakan yang for berarti nanti ini anda menggunakan yang preparation itu ya dari kurangan for itu kan ada for i atau for j karena yang menggunakan yang simbol preparation itu yang for kalau yang while atau repeat itu menggunakan simbol decision karena ada kondisi ya sedangkan yang tam ini kan variable tampung nih jadi nilai yang kita mau ducar itu kita tampung dulu kita kayak kita ambil dulu yang banyak kita antar mau tukar posisi kan akan harus misalkan yang mahasiswa A duduk di kursi 1 mahasiswa B duduk di kursi 2 mau kita tukar posisinya kan harus bangun dulu salah satu baru bisa dipindahkan nah itulah nah itulah nah itulah fungsi variable tampung ini tampung nilai A yang ke I ya kemudian isi nilai yang ke I dengan nilai A yang ke J sekarang A yang ke J itu diisi oleh nilai yang kita tampung jadi seperti itu yang logikanya jadi kalau simbolnya silahkan karena ini 4 lihat saja perulangannya ini sebenarnya saya menggunakan 4 ini ya ini 4 jadi kalau tolongan 4 itu simbolnya yang preparation ada lagi yang lain kemarin di kelas apa itu ya yang sempat bilang kalau yang 4 itu menggunakan simbol decision jadi salah ya kalau yang 4 itu yang menggunakan simbol preparation kalau yang while sama repeat itu menggunakan yang decision karena dia itu mengulang berdasarkan kondisi jadi nanti simbolnya juga beda silahkan yang lain ada di contoh program ini saya tidak menggunakan prosedur dan functions kalau Anda nanti mencari di internet hati-hati ya ada beberapa memang yang menggunakan dia membuat prosedur sendiri untuk yang ini ya artinya biar nanti anda menyesuaikan dengan projectnya jadi kalau saran saya khusus untuk yang yang bambu short nanti program ini aja nanti kalau anda nanti melihat di internet atau yang lain itu beda lagi ada kata prosedur to function nya nanti di simbol juga harus beda silahkan yang lain ada sudah jelas ya sisa waktu yang ada anda gunakan untuk praktek mandiri silahkan nanti program yang bubble sword silahkan dicoba nanti kalau ada trouble tidak jalan itu bisa WA saya misalnya kalau anda ikutin itu jalan misalnya ada salah sinta ada kelebihan baru itu nanti di screenshot saja error nya dimana biar tidak kita bantu khusus yang selection silahkan mau langsung dikerjakan sekarang juga boleh silahkan atau bagi-bagi kelompok dulu oleh tua kelasnya silahkan materi kita yang terakhir dengan selection source sama bubble source selesai jadi pekan depan yang terakhir itu yang searching sama yang insert source saya bertanya tentang tugas ya silahkan kalau flowchart dari algoritma bubble source sama selection source itu pakai program bapak atau kita bebas flowchartnya kalau yang bubble bubble source saran saya dari contoh program yang saya contohkan tapi kalau yang selection source karena saya contohkan programnya silahkan bebas ya mau bagaimana sih makasih pak ini contoh simulasi yang ini ya yang bubble source jadi ini ada data ini contoh simulasi yang bubble soal misalkan pada awalnya 3275 ini tahun pertama intinya kalau nanti setiap putaran itu akan menghasilkan satu elemen data yang sudah urut urut ya ini pasti 21 nanti yang sudah urut oke berarti nanti ascending oke nanti ketemu udah oke jadi di putaran pertama ini pasti akan ketemu satu elemen yang sudah urut ini ini banyak datanya ini ada 246 berarti ada 5 putaran nanti baru selesai ada 5 putaran langkah utamanya ya oke kita lihat putaran kedua oke sekarang yang dibandingkan 40 58 tuker oke nah itu ditampung dulu sekarang 40 69 B besar iya tuker oke ditampung 40 65 tuker oke 40 nya tampung dulu di tuker baru mengisi nah itu dari variable time yang lagi pas sekali itu tidak oke 40 oke nah di putaran kedua nambah lagi satu data sudah urut nah sekarang sisanya adalah 24 sisa 4 data oke berarti putaran ketiga oke sekarang mendingan lagi oke tuker oke sekarang 58 dengan 75 kembang 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 yang besar aku ke oke nah kembang kembang sudah tapi 40 sekarang tinggal tidak ada nah ini putaran keempat ya berarti satu putaran lagi selesai ini oke udah oke ini sudah urut oke berarti udah sampai putaran keempat kita sudah dapat 4 elemen yang sudah urut oke sekarang yang terakhir nah ini bandingkan oke kecil udah selesai ya jadi ini sisanya gak selesai oke ini yang bentuk bubble sword cuman kalau anda pada ini gak kelihatan nanti perulangan anaknya yang mana perulangan anak yang tadi yang membandingkan itu maka disetampilkan dalam bentuk tabel biar memudahkan anda untuk oke silahkan ada lagi pertanyaan jelas ya nanti rekaman video ini saya akan taruh di lms kalau anda ada yang kurang misalkan lupa anda bisa nanti cek lagi videonya ya oke silahkan ada lagi pertanyaan kalau gak ada saya duduk oke kalau gak ada saya rasa sudah jelas ya silahkan nanti dicoba mandiri kalau ada yang di kesulitan atau apa silahkan bisa ditanyakan oke semoga bermanfaat kita cukupkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bapak terima kasih bapak terima kasih terima kasih